Terakhir ya, satu lagi, tadi sudah terakhir sebetulnya Bismillah, semoga Allah muliakan Anda Ini banyak ya, kalau banyak saya mesti lihat dulu ini, dua lembar ini ya Bismillah Oh ini mas buk Fajar lagi Ustadz, saya ingin bertanya tentang sholat dua rakat sebelum subuh Pengerjaan waktunya sebelum masuknya waktu subuh atau sudah waktu-waktu subuh Maksud sholat sebelum subuh itu sebelum sholat fardu di waktu subuh dikerjakan Jadi masuk sholat subuh, adhan ada waktunya Atau Anda misalnya tidak dengar adhan, tapi waktu sudah masuk Maka Anda tunaikan dulu sholatnya dua rakat, itu yang disebut dengan dua rakat sholat sunnah fajar Maksudnya ketika fajar tiba, Anda sholat dulu dua rakat di situ Dalilnya disampaikan Nabi SAW Dua rakat yang ditunaikan di waktu fajar Sebelum sholat fardu ditunaikan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Jika sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan fardunya? Itu luar biasa Jadi yang dimaksud, bukan sebelum waktu subuh Kalau waktu subuh belum tiba, itu masih masuk waktu tahajud Dalilnya di hadith muslim, hadith 749 dari Ibn Umar RA Salat malam itu dua rakat, dua rakat, dua rakat Kalau Anda khawatir waktu fajar akan tiba, tiba fajar, cepat tutup dengan witir satu rakat Di fajar itu datang, menutup kesempatan tahajud Begitu fajar tiba, maka yang masuk sholat fajar Sholat fajar itu adalah sholat sunnah dua rakat Yang dikerjakan sebelum sholat fardunya Paham? Di waktu fajar ada dua sholat Satu sholat sunnah dua rakat, yang kedua sholat fardu Wallahu ta'ala adem bisawab Selamat menikmati